Oke, it's recording now, oke buat teman-teman, oke, kita mulai aja, ini sudah saya rekam, ini jika-jika rekaman akan saya upload di Youtube seperti biasa di channel, di channel saya, di channel Lapak Dosen ya, gitu ya, oke, saya akan screen dulu. Oke, di layar kalian sudah terlihatan ya, teman-teman ya, semuanya, untuk yang kita akan membahas dari pertemuan pertama, pertemuan ini apa ya, yang ini, kan, The past time is to remember, you can talk about people, childhood, and their memories as well. Oke, kalau masih ingat, teman-teman, masa lalu di Jekma, seperti apa, kemudian juga, kalau kalian baca ini, berarti TNCC gunakan adalah pastime. Berarti juga saya kan sempat dibahas dengan ya, berapa, bagaimana pronunciation untuk, apa, numbers in English, atau apa, 100.000 yuan, kemudian juga 25.000.000 USD, gitu kan ya, nah itu kan seperti itu ya, yang sudah kita bahas untuk menunjukkan, Oke, kemudian juga, apa, kemudian juga, apa, kemudian juga, apa, kemudian juga, apa, bird, bird, kemudian juga, kemudian juga, Bed, kemudian juga bagaimana, apa, provide comment, how about you pronounce number in years, gitu kan, untuk angka dalam tahun. sekarang kita mulai untuk latihannya oh iya sama ini I used to used to to talk about habitual past plus infinitive I used to smoke but I stopped she used to be very shy I used to be very messy but now I'm very neat in the formal style used to can have the forms of a model auxiliary verb which is questions and negatives without do used to collect things that's informal form used you to collect things that's formal used you to collect things and then the answer is yes I used to collect comic books no I didn't use to collect anything but now I collect art I didn't use to like opera but now I do I used not to like opera but now I do oke kemudian juga ada used to used to plus noun plus ink just a moment here we go okay used to be used to plus noun plus ink after we used to we use a noun or an ink form contoh sebagainya I used to traffic to London traffic I've lived here for six years I'm used to London traffic maksudnya sudah terbiasa dengan kondisi lalu lintas yang ada di London jadi I'm used to jadi saya sudah terbiasa jadi sampai saat ini saya sudah merasa terbiasa dengan kondisi lalu lintas yang ada di kota London karena karena saya sudah tinggal di London ini saya tinggal di sini ini selama 6 tahun I've lived here for six years at the beginning at the beginning I could not understand the Londoners because I wasn't used to their accent okay next I'm used to driving in London now but it was hard at the beginning it was a long time before she was completely used to working with all people number one choose the best answer a person who is powerful in doing business is adalah jadi orang yang mempunyai kekuatan yang mempunyai power yang mempunyai kekuasaan dalam melakukan bisnis itu adalah siapa ada yang tahu anyone ada yang tahu jawabannya yes Nur Nur Asia jawabannya apa nanti kita mesti foto bareng ini kayaknya keren juga ada banyak yang menggunakan background itu ya background on internal bener pak saya lagi nyoba di background Fajir oke thank you Fajir Selviana juga thank you banget Nur Asia thank you kita sama-sama berdoa juga Ismail terima kasih juga untuk mau berpartisipasi menggunakan background on internal kakal pakai background yang juga boleh sih gak apa-apa tapi kurang lebih temanya sama kita sama-sama berdoa semoga 53 pahlawan kita yang sudah bubur menangkan tugas negara mendapatkan tempatan yang terbaik di sisi Allah amin dan juga mereka semuanya musil hukumah oke ada yang tahu nomor 1 tadi jawabanan Nur konglomerat oke kita lihat lagi apakah benar konglomerat yes konglomerat the answer is konglomerat kenapa disebut konglomerat apa berarti dengan businessman apa berarti konglomerat dengan businessman kalau kalian yang pernah ikut mata kuliah saya pas lagi kewirausahaan jadi kalau kalian menjadi seorang wirausaha berarti kalian juga disebut sebagai seorang businessman atau business person gitu ya nah kalau businessman itu adalah seorang pengusaha gitu kan ya walaupun misalnya dia bisa jadi dia level-level yang kecil misalnya apa level small and medium enterprise jadi misalnya kalau small and medium enterprise kayak di bahasa Indonesia itu adalah usaha kecil menengah UKM gitu ya small and medium gitu kan nah tetapi kalau konglomerat itu konglomerat dia sudah pasti dia sudah pasti pengusaha dan dia usahanya itu kuat besar gitu loh jadi dia punya apa dia punya punya perusahaan yang banyak dan usahanya itu dia bisa dengan usaha itu dia bisa mempengaruhi orang makanya disebut dengan konglomerat seperti kayak Jackman Jackman itu adalah seorang konglomerat nah businessman dia pasti seorang pengusaha dia punya usaha tetapi usahanya tidak sebesar usahanya konglomerat itu yang membedakan and number two something new and different in which there is a risk of failure is jadi ada usaha yang baru dan berbeda dibandingkan dengan usaha yang sebelumnya yang dimana pasti ada apa namanya ada risiko kegagalan ya kan gimana kalau namanya usaha pasti ada risiko kegagalan nah ini usaha yang baru usaha yang baru ya usaha baru dan kita pasti kita butuh butuh effort yang besar untuk melakukan edukasi pasar atau juga untuk mengedukasi konsumen supaya mereka bisa kenal dengan usaha kita apalagi misalnya masih baru ya misalkan bagaimana dulu Nadima Karim dengan Gojek memperkenalkan aplikasi Gojek yang lucis pada saat itu orang masih belum tahu kira-kira apa sih Gojek itu apa sih kegunaannya ya biasanya mungkin saya pakai apa naik kendaraan umum atau naik pribadi kendaraan pribadi tapi di awalnya bagaimana dia bisa memperkenalkan Gojek atau misalkan seperti contohnya seperti di awal-awalnya bagaimana dia bisa memperkenalkan air minum dalam kemasan dengan merk Aqua yang konon pada saat itu harganya lebih mahal dibandingkan harga 1 liter bensin air air putih doang kalau air minum dalam kemasan pasti kalau orang kenalnya pasti teh botol teh botol atau perkola ini ngapain juga air putih dimasukin ke dalam botol tapi sekarang kita lihat bagaimana Aqua itu bisa dikenal oleh masyarakat balik lagi kepada nomor dua ada yang tahu jawabannya apa yes jawabannya ada yang tahu Taha bukan saya sebentar oke yes gimana tadi ada yang menjawab yang venture bukan sih pak yes bener venture bener betul banget venture venture kapitalis jadi ada yang namanya namanya venture kapitalis jadi venture kapitalis adalah pemodal investor investor yang mengenamkan modalnya itu di usaha-usaha yang baru misalnya seperti startup companies ada beberapa startup companies di Indonesia yang akhirnya sekarang menjadi kategori adalah kategori unicorn unicorn bahkan ke depannya mungkin ada selain unicorn di dacorn jadi lebih gede lagi oke next kita lihat lagi next oke thank you bener banget jawabannya jadi jawabannya adalah venture apa bedanya dengan stock exchange stock exchange itu adalah bursa saham bursa efek ya kan ada yang namanya kalau dulu kan namanya BEJ bursa efek jakarta sekarang dinebur menjadi satu ya dari bursa efek jakarta dan bursa efek surabaya menjadi satu menjadi namanya indonesian stock exchange gitu loh gitu nah kemudian kalau urban urban itu adalah tau kan urban urban adalah urban area berarti daerah perkotaan gitu loh town town masih gitu sama jadi koperkotaan gitu oke next number three i'm not very fit now but i ini mengenai apa kebiasaan menuliskan mengenai kebiasaan kita di masa yang lalu but i bla 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 professional football when i was in my twenties gitu loh saya merasa tidak fit saat ini tetapi dulu saya adalah seorang pemain apa saya saya terbiasa bermain apa saya terbiasa bermain sepak bola pada saat 20 tahun yes david ada yang tahu anyone sebentar ah bukan pak no b cera you said to play professional i used yes i used to play professional football when i was in my twenties jadi saya terbiasa i used tapi kan ini i used to play i used to play professional football when i was in my twenties gitu loh gitu jadi saya saat ini merasa tidak merasa tidak fit jadi saya kurang sehat tetapi saya terbiasa bermain sepak bola kalau bahasa indonesia terbiasa bermain sepak bola pada saat saya berusia 20 tahun gitu loh itu bahasa indonesia seperti itu jadi i used to play kalau i used to play salah gak ada yang ada adalah i used to gitu kan oke contohnya kita lah sebentar saya coba bahas sebentar yang ini kan nah perhatikan kalau used to play itu digunakan untuk menceritakan mengenai kebiasaan kita di masa yang lalu i used to play basketball in my twenties gitu kan misalnya saya menjelaskan saya dulu biasa bermain bola basket pada saat saya berusia 20 tahun gitu kan nah kalau disini ada lagi disini i'm used to driving in London now but it was hard at the beginning jadi ini kita menjelaskan mengenai kebiasaan kita saat ini i'm used to driving in London now saya terbiasa untuk berkendara di London saat ini tetapi awalnya itu sangat berat gitu kemudian juga it was a long time before she was completely used to working with the old people itu butuh waktu yang lama sebelum dia terbiasa untuk bekerja dengan orang-orang tua gitu nah kemudian juga disini i'm used to London traffic kita menjelaskan mengenai mengenai kondisi kita saat ini i'm used to London traffic saya tidak terbiasa dengan kondisi lalu lintas di kota London gitu tetapi karena saya sudah lama tinggal di London selama 6 tahun disini at the beginning i could not understand the Londoners because i wasn't used to their accent di awalnya saya tidak terbiasa saya tidak dapat mengerti para penduduk kota London karena saya tidak terbiasa dengan accent mereka gitu oke sampai disini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman Fajri Shelby Sevia Ismail David kalau yang mau ditanyakan silahkan kita lanjut aja ya teman-teman ya sebentar oke sebentar saya oke sekarang kita lanjut kepada pertemuan kedua kita share screen meeting to here we go meeting meeting two called in the rush transportation transportation problems and city services masih ingat dulu di pertemanan kedua ini kita membahas mengenai transportasi jadi sepot yang dijelaskan mengenai ada Trans Jakarta kemudian Bajai kemudian juga beberapa yang lain kemudian juga komputer lain kemudian juga kita membahas beberapa moda transportasi sebenarnya kita membahas apa sih di sini ada beberapa yang masih ingat dengan countable nouns dan juga uncountable nouns kata benda yang dapat dihitung dan juga kata benda yang tidak dapat dihitung apa contohnya yang paling gampang bagaimana kita bisa mengidentifikasi kata benda yang tidak dapat dihitung misalnya apa yang pastinya yang diakhiri dengan huruf S misalnya cars persons books glasses glass apa lagi shoes a pair of shoes shoes itu kan dia countable sepasang sepatu sepatu kan gak mungkin cuma kirinya atau kanannya untuk dia pasti butuh dua-duanya kiri dan kanan mungkin sebut dengan a pair of shoes kalau mungkin teman-teman yang menggunakan kacamata seperti saya jadikan a pair of glasses kacamata kemudian kalau uncountable nouns itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung contohnya apa rice water contohnya apa lagi yang lain oil ya kan semua juga smoke jadi kata benda tidak dapat dihitung tidak dapat dihitung jumlahnya misalnya bayangin kalau beras itu gimana cara menghitung butir beras kemudian apalagi sand pasir bagaimana kalian bisa menghitung butir pasir yang ada di pantai nah nah kemudian contoh contoh seperti ini there are too many cars there should be fewer cars we need more subway lines there are not enough buses there are there are too much traffic there should be less pollution we need more public transportation and there is not enough parking space kita tambahkan space cars in the city ya kan kemudian there is public transportation ya kan nah public transportation itu sebagai apa kita perlu tahu berarti kan dia ini apa countable atau uncountable kemudian juga highways apakah highways itu apakah dia sebagai countable atau sebagai countable noise noise kemudian juga garages ini ini sebagai countable noise atau sebagai uncountable noise air pollution sorry there is air pollution air pollution itu sebagai apa ya kan nah there are blah blah cars parked on the street ada banyak kendaraan yang dipartir di pinggir jalan there are blah blah cars parked on the street oke kita lihat kira-kira jawabannya apa untuk nomor satu ada yang tahu and anyone ada yang tahu there are blah 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 cars parked on the street apa kira-kira selfie firda mungkin tahu amalia apa kira-kira ada yang ada yang tahu ada yang tahu itu jumlahnya bisa dihitung ya pak yang nomor satu iya kalau cars itu kan sebagai ini sebagai sebagai table berarti kan bisa dihitung ya berarti non-stable itu ya pak countable non-stable apa contohnya misalnya kalau disini oke sebentar saya coba balik dulu ke mana sorry balik ke tadi slide oke disini there are blah blah police officers police officers sebagai countable non-stable kan ada S nya dia bisa dihitung ada beberapa adverbs adverbs of quantity yang bisa digunakan misalnya apa there are some police officers tolong kalian kata-kata kalian coba perhatikan kan juga direkam kalian bisa di-fill lagi there are some police officers ada beberapa petugas polisi gitu kan atau mungkin there are many police officers ada banyak and there are so many police officers ada banyak banget gitu there are so many police officers on the street gitu ya atau mungkin there are a few kalau itu sedikit there are a few police officers on the street gitu ya nah gitu kan nah itu jawabannya jadi bisa lebih dari satu tergantung dari kondisi tergantung dari kondisi pada saat itu ada berapa banyak polisi, kalau banyak bisa menggunakan ini, kalau hanya beberapa berarti there are some kalau cuma sedikit, cuma 2 atau 3 orang di pinggir jalan, there are a few police officers nah, nomor 2 there should be bla 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 cars in the city ini berarti kita bicara mengenai there should be berarti sebenarnya kita bicara mengenai ekspektasi kalian harapan kalian, there should be seharusnya, itu bisa bagaimana, apakah ada banyak kah, atau cuma sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, mobil sebenarnya diganti dengan sepeda mungkin jadi kalau semua kemana-mana naik sepeda atau mungkin bahkan diganti misalnya dengan kendaraan umum jadi kemana-mana misalnya di Stranjakarta, atau MRT atau MRT gitu kan bahkan kemana-mana kalian naik naik kendaraan umum aja gitu loh atau mungkin seperti apa misalnya kita misalnya ada beberapa jawaban yang memungkinkan there should be no cars in the city jadi seharusnya tidak ada kendaraan sama sekali di perkotaan jadi ya gitu ya mungkin hanya kendaraan umum saja gitu kan only public transportation gitu loh atau mungkin there should be some cars in the city saya harusnya ya cuma ada beberapa gitu atau mungkin bahkan kalian juga bisa mengatakan there should be a few cars in the city gitu loh hanya ada sedikit kendaraan di apa di di perkotaan gitu loh karena cars itu sebagai uncountable bisa dihitung gitu kan kemudian juga public transportation berarti kita bicara mengenai transportationnya nah kalau transportation itu masukin kemana pada uncountable k atau sebagai countable gitu loh kira-kira apa nih yang apa ya kalau transportation masukin kemana tuh pada countable noun atau sebagai uncountable noun apa ya mungkin David kalau menurut saya sih pak masuknya masuknya ke countable noun soalnya kan kalau transportasi kan sebagian bisa dihitung kecuali populasi kendaraan yang milik pribadi betul nggak bisa dihitung ada jawaban yang lain mungkin Pak Jri atau selfie selfie gimana kira-kira masuk kepada countable atau masuk kepada uncountable noun uncountable noun antoneable karena kenapa kan masuk ke transportasi yang ditanyain bukan mobil kan ditanyain transportasi nah bener jadi tanya adalah mengenai apa namanya bukan jumlahnya kalau bis basis gitu kan bisa ketahuan kalau misalnya taksi teksis gitu kan nah kalau misalnya apalagi trucks jadi ketahuan misalnya kendaraan transportasinya moda transportnya yang disini yang ditanyakan itu adalah transportation sebagai sifatnya sebagai sifat dari apa namanya tadi yang Fajri bilang itu gitu loh yang ditonjolkan sini adalah transportation maka dia sifatnya itu adalah uncountable noun seluruh seluruh gitu oke thank you banget Fajri ya good question good answer oke oke David ya jangan-jangan-jangan berkecil hati ya David ya gak apa-apa jadi kita bisa belajar gak apa-apa malah kemendingan salah sekarang daripada ntar salah pas lagi UTS sayang banget oke kita balik lagi kepada slide-nya oke ya jadi transportation ini sebagai uncountable noun saya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya itu dari Fajri bahwa sebenarnya yang dibahas ini adalah mengenai sifatnya gitu kan there is there is some public transportation ya itu kalau something bisa digunakan untuk uncountable maupun juga sebagai countable noun gitu loh there is some public transportation there are apa salah apa there are much public transportation ada banyak transportasi publik di Jakarta ini gitu kan oke there are much there are a little ya kan there are a little hanya sedikit kendaraan umum di kota ini misalnya karena mungkin karena di kota kecil gitu kan ya oke number four the government needs to build highways tau kan highways jalur cepat highways highways kalau di Amerika sana highways itu lebar lebar ya kan ya isinya kendaraan-kendaraan ya kendaraan-kendaraan ya truk ya bis atau mungkin kendaraan ribadi gitu kan highways itu namanya highways jadi jalur bebas hambatan gitu loh nah the government the government needs to build highways highways itu itu sebagai apa sebagai countable atau sebagai countable nouns countable nouns countable nouns betul karena apa ada S nya kan kenal itu kluhnya di situ highways gitu loh bahwa highways itu sebagai countable nouns berarti kita bisa menggunakan adverbs of quantity yang sesuai contohnya apa misalnya there are government needs to build more more highways lebih banyak jalur cepat the government needs to build some beberapa mungkin gak banyak tapi tetap perlu di tetap dibutuhkan gitu kan atau mungkin juga the government needs to build many highways banyak kalau more itu lebih banyak lagi gitu kan kalau many ya banyak gitu loh jadi jumlahnya yang lebih kalau jumlahnya yang apa yang lebih tinggi itu ya yang more more highways gitu 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 oke sampai sini orang-orang tanyain teman-teman oke number five there should be noise bla 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 noise noise itu kira-kira masuk ke apa tuh ada yang tahu noise masuknya kemana unfountable atau sebagai countable nouns countable yes selfie apa coba apa jangan takut salah countable atau uncountable noise uncountable noise iya bener uncountable noise karena kayak angin gitu pak gak bisa dihitung iya bener gak bisa dihitung udah gak bisa dihitung iya kecuali kalau duit duit emang sifatnya kan money itu kan emang masuk kepada uncountable noise kenapa sifatnya sifat dari uang walaupun kita bisa menghitung berapa uang yang ada di kantong kita berapa uang yang ada di ATM misalnya waduh gue belum gajian gue tinggal 50 ribu cuma tinggal 60 ribu nya gitu kan misalnya sedangkan gajian mungkin baru 3 hari lagi sedangkan nih gue 3 hari ini gue mesti ngapain nih mesti beli apa gitu sedang uang tinggal 50 ribu mesti beli bensin mesti apa mungkin ya mesti beli bukaan mesti beli makanan buat sahur misalnya berarti kalian bisa menghitung gitu kan tetapi money itu money money nya itu sifat dari money itu adalah uncountable tidak dapat dihitung makanya kalau kalian ini jelasan yang masuk kejebakan Batman kalau misalnya jelasan gini nanti misalnya kalau di di UTS misalnya ada pertanyaan how much money dengan how many money maka jawaban yang benar itu adalah yang apa yuk how apa Pak Jerry antara how much sama how much money dengan how many money mana yang benar how much yes how much money karena money itu sebagai uncountable now gitu itu perlu dipajar lagi ya dibahas lagi apa namanya untuk itunya oke sekarang kita coba dulu ini sebelum apa sebelum sebelum nanti kita masuk ke sesi kedua nanti ya teman-temannya sebentar lagi ini karena dibatasi tinggal 4 menit lagi oke there should be no noise noise itu sebagai apa uncountable now berarti kan noise suara gitu loh ya kan suara nah kemudian there should be misalnya there should be misalnya apa less noise gitu ya kalau less itu digunakan untuk uncountable now gitu loh nah kemudian juga apa lagi apa lagi Maharani apa less noise kembali lagi misalnya there should be no noise there should be apa masalah a little noise gitu loh gitu oke oke number 6 we should have perhatikan disini garages ini adalah sebagai countable now ya ini kalau misalnya bisa cek sendiri ini sebagai countable now contohnya apa we should have misalnya apa more public parking garages gitu loh more jadi lebih banyak lagi garasi umum garasi apa untuk parkiran umum gitu loh jadi misalkan orang misalnya orang pusat kota dia dari rumah misalnya ke stasiun jadi dia sudah disediakan tempat parkir baik untuk kendaraan roda 2 roda 4 gitu kan jadi dia tinggal bawa kendaraannya ke stasiun doang nah dari stasiun ke pusat kota dia naik kendaraan misalnya apa dia bisa naik LRT bisa naik MRT atau naik KRL gitu kan atau naik Bistras Jakarta gitu loh oke kemudian we should have mau nanya dong pak yes gimana Fajri ya silahkan itu yang belakang yang belakang as pasti countable nouns apa mesti dipahami kata-kata awalnya oke perhatikan kalau disini perhatikan kayak gini nih ya we should have public parking dari ini kan bingung yang mana ya sebagai countable nouns sebagai uncountable nouns kita lihat disini ini kan kalau disini dia adalah sebagai ini ya sebagai kata bendanya disini di akhir talimat sama seperti air pollution kalau bahasa inggris itu kan dia hukumnya berbeda dia kan kalau kalau di bahasa inggris itu kan dia ini air itu dia menerangkan ke pollution gitu loh sedangkan kalau bahasa Indonesia itu adalah MD kan menerangkan diterangkan gitu loh nah kalau disini dalam bahasa Indonesia bahasa inggris ini air itu menjelaskan ke pollution gitu loh berarti yang disini adalah sorry yang disini adalah sebagai kata sifat apa sorry kata bendanya kata bendanya yang adalah yang sebagai uncountable nouns gitu loh berarti air pollution air pollution itu sebagai uncountable nouns demikian juga there are cars parked on the street gitu loh gitu misalnya kalau disini air pollution demikian kalian bisa mengatakan there is too much air pollution in the city sudah terlalu banyak polusi udara di perkotaan gitu kan kalau disini there are many cars parked on the street there are some cars parked on the street gitu ya nah itu seperti itu gitu loh oke seperti sini ada yang beritanya mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi kedua Fatin Firjan David Ismail ada yang ditanyakan mungkin oke nanti kita break dulu ya ini kan break sebentar nanti setelah itu kita lanjut lagi untuk masuk ke sesi kedua gitu teman-teman ya oke ya kita break dulu sebentar ya teman-teman sekitar 10 lagi kita balik lagi gitu ya oke oke and don't go too far selamat menikmati Terima kasih.